Pantas ditahan di sel isolasi, gelagat mengerikan pelaku mutilasi istri di Ciamis, lakukan hal ini saat berada di sel tahanan. Kasus suami mutilasi istri di Dusun Sindangjaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat masih menyimpan misteri dalam pengungkapannya. Kepolian mengaku hingga saat ini pihaknya masih belum dapat menggali lebih jauh terkait keterangan dari pelaku. Pasalnya, Tarsum sang pelaku diduga kuat mengalami gangguan mental hingga nekat memutilasi jasad sang istri di depan umum. Bahkan, belakangan pihak kepolisian turut melibatkan ahli psikologi atau kejiwaan dalam upaya memastikan kondisi kesehatan mental pelaku. Kapolres Ciamis, AKBP Akmal mengatakan pemeriksaan kejiwaan pelaku berlangsung pada Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Sudah diperiksa, kejiwaannya, kata Akmal, dikutip dari tifanenews.com. Akmal menuturkan pelaku memang sempat terlihat berperilaku tak wajar saat ditangkap usai aksi pembunuhan dan mutilasi tersebut. Bahkan, kepolisian terpaksa menempatkan Tarsum di sel khusus dan tak tercampur dengan tahanan lainnya mengingat perilaku yang tak wajar dari pelaku. Awal peristiwa terjadi, kondisi psikinya belum stabil. Serangan sudah lebih tenang, katanya. Kendati demikian, Akmal mengaku pelaku masih berada di sel khusus dan terpisah dari tahanan lainnya. Dipisah, masih sel isolasi, ungkapnya. Sejumlah rekaman video tersebar luas pada akun media sosial saat pelaku tengah berada di dalam sel khusus Mapolres Ciamis. Dari video yang didapat tim tifanenews.com terlihat tangan dan kaki kedua pelaku masing-masing diborgol pihak kepolisian. Pelaku pun sempat terekam tengah duduk di lantai sel dengan ubin berwarna kuning sembari komat kamit. Sesekali pelaku sempat berupaya membuka borgol talitis yang mengunci kedua tangannya itu dengan mengigitnya. Selanjutnya video lain memperlihatkan pelaku yang tengah di dalam sel tak sadar usai melakukan aksi pembunuhan dengan bertanya kepada kepolisi yang bertugas. Tatapan pelaku pun terlihat mengerikan sehingga sejumlah perekam video sempat menjauhkan diri saat pelaku berdiri menghampiri pintu jeruji besi dari sel khusus tahanan tersebut. Video mengerikan terekam sejumlah kamera warga terkait aksi pembunuhan disertai mutilasi suami terhadap istrinya sendiri yang terjadi di Dusun Sindangjaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kapolres Ciamis, AKBP Akmal mengatakan insiden tragis makasih pembunuhan disertai mutilasi itu terjadi pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024, pagi. Sejumlah keanehan terjadi saat pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Bahkan, terkadang pelaku beristikfar saat menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Adapun saat ini pihak kepolisian telah melakukan penahanan pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap sang istri.